Intro What's up guys Salam apa kabar semuanya Balik lagi dengan gue Erick Kuncara disini Sekarang gue ada di Surabaya guys Dan gue mau nge-review Sego Sambel Mbak Nur Di Jalan Jagir Wonokromo Sudabaya Wow gue penasaran banget nih Seperti apa rasanya Ini semacam lalapan dan kita langsung coba aja ya Wow Gila ini enak banget kayaknya nih Kita langsung coba aja campur dari iwakpe Iwakpe itu adalah ikan pari Langsung sambelnya selamat makan Ini bener-bener mantep banget guys Karena Dimana-mana Di Surabaya itu adalah Tempatnya kuliner Ya Di pinggir jalan pun Di pinggir jalan pun Misalnya lo mau kemana pun Pasti nemu yang namanya kulineran Karena di Surabaya itu sangat terkenal banget Yang namanya makanan-makanan enak guys Salah satu contohnya ya ini Sego Sambel Sego Sambel itu sebenarnya ada di mana-mana Di Surabaya Tapi yang gue temuin saat ini adalah Sego Sambel Mbak Nur Yang ada di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya Wow Ini bener-bener mantep banget guys Apalagi sambelnya Dan juga beberapa temen-temen dari iwakpe itu sendiri Ada tempe, ada tahu, dan segala macemnya Wow Lo lihat sendiri kan Mantap Selamat makan Kalau misalnya lo bingung Lo bisa langsung aja cari di Google Maps Sego Sambel Mbak Nur Di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya Dan ini bener-bener recommended banget Di samping harganya murah Lo bisa juga mendapatkan banyak banget Pilihan menu-nya di sini Seperti yang gue bilang tadi Ini kayak tempe, tahu, iwakpe, telur, lalapan, dan segala macemnya Lo bisa pilih Dan Wow Ini bener-bener recommended banget Kalau lo mau kesini Biasanya Mbak Nur itu buka dari Siang sampai malam Dan kalau misalnya lo datang kesini Lebih bagusnya sih Menjelang malam ya Maksudnya menjelang petang Jam-jam 5 sore atau jam 6 sore Pas makan malam lah Ini mantep banget Selamat makan Wow Jujur aja ini gue sebenarnya satu porsi pun gak cukup saking nikmatnya Akhirnya gue memberanikan untuk nambah satu porsi lagi Sebenarnya satu porsinya pun sudah banyak banget guys Cuman Wow Ini bener-bener nikmat Bener-bener Aduh Gue gak bisa nahan Kalau misalnya gue cuman Jauh-jauh datang ke Surabaya Tapi cuma makan satu porsi doang Untuk iwakpe sendiri Atau ikan pare sendiri Itu sebenarnya tidak ada yang namanya durinya Dia ada tulang Tapi gak begitu tajam Sebenarnya juga tulangnya bisa lo makan Tapi harus bener-bener dipunyah ya guys Makanan gue kawinnya Makanan-makanan kawinnya Makanan-makanan kawinnya Yang Surabaya Sampai-sampai Sampai-sampai di Itu makanan dari Cara berikutnya Bulunyar makanan Bulunyar makanan Indonesia Dan Salam Makanan Makanpe-nya Makanpe ya pak Ini Ini Banget Kita semua nangis Sambelnya Enak banget Masurabaya Makanpe-nya Sampai-sampai 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 Sampai-sampai